Seorang pria bernama Dika, 22 tahun, tega menghabisi nyawa temannya sendiri menggunakan senjata tajam pada Rabu 7 April 2021. Korban diketahui bernama Aprianto, 30 tahun, yang dibunuh di Desa Lunggayan, Kecamatan Lubuk, Batang, Kapolitan Ogan, Komering, Ulu, Sumatera Selatan. Pembunuhan tersebut dilatar belakangi pelaku yang kesal karena nasi yang ada di pondok habis. Dikutip dari kompas.com, Kasubak Humas, Polores, Oku, AKP Mardinur, Sal menunturkan kronologi kejadian tersebut pada Sabtu 10 April 2021. Pelaku kala itu bersama seorang saksi bernama Thomas baru saja pulang dari Barak. Pelaku lantas menuju ke belakang pondok areal Kebun Karet untuk makan malam. Namun saat di dalam pondok, Dika kesal lantaran nasi yang disediakan habis sehingga ia tak bisa makan. Dika lantas bertanya kepada korban Aprianto yang ada di lokasi tersebut. Saat mengetahui korban sudah makan, Dika lantas geram dan emosi. Dika kemudian berniat untuk merancanakan aksi pembunuhan terhadap Aprianto. Sekirap pukul 11 malam, Dika lantas menusuk korban yang tengah tertidur lalap. Korban kala itu berteriak meminta tolong sehingga rekan-rekan lainnya datang ke pondok mereka. Korban mengalami luka tusuk di bagian leher dan nadanya. Sementara pelaku langsung melarikan diri seusai menusuk rekannya. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka yang cukup parah. Namun khas nyawa korban tak tertolong. Mardin menunturkan motif pembunuhan tersebut di latar belakangi karena pelaku yang kesal nasi di pondoknya habis. Pelaku Dika kini berstatus sebagai DPU atas kasus tersebut. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!